Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Steve Gaming Jadi di video kali ini saya akan kasih tau yaitu Mengatasi lama masuk pas loading world di Minecraft ya guys ya Nah jadi disini yang saya maksud loading world itu seperti ini ya guys ya Setiap kalian membuat map atau world baru Jadi disini kita bakal coba contohkan disini saya bakal kasih nama test Nah setiap kita membuat world baru Biasa tuh ada loading world gitu ya Biasanya yang terakhir itu Nah itu biasa tuh nge-stuck guys Jadi itu lama banget proses untuk pemasukannya Jadi disini saya bakal kasih tau yaitu gimana caranya Supaya tidak ada masalah seperti itu di Minecraft ya guys ya Nah jadi disini kita bakal coba tunggu Nah loading resource Nah setelah ini, ini bakal lama banget Di generating worldnya ini lama banget Dan ini nge-stuck gitu kan biasa tuh nge-stuck Dan harus tunggu lama Kalaupun itu tunggu lama nanti ujung-ujungnya malah for close Jadi disini ada gitu ya guys Ada caranya supaya Supaya gak lama seperti ini guys Nah ini kalian bisa lihat Itu lama banget loadingnya Nah ini baru kebuka guys Nah ini yang masih normal gitu kan Kalau kalian yang nunggu itu sudah lama banget Tapi gak muncul-muncul Jadi disini ada caranya supaya Bisa mempercepat Atau supaya tidak for close guys Jadi disini kadang-kadang kita masuknya itu sudah berhasil Tapi malah for close guys Itu kesel banget Itu kan bermain Minecraft Kayak gitu guys Nah jadi disini berhasil lagi siadu Jadi ini sudah berhasil Saya mainkan Tanpa ada masalah Tapi cuma ada tadi Yang lama Sedikit Tapi gak terlalu pengaruh banget Karena disini kita main itu masih enak Gak ada for close-nya Nah jadi disini Caranya supaya Minecraft itu loadingnya cepat Dan tidak for close nantinya Pas membuat map Ataupun nanti kalian bermain server Malah kalian tunggu loadingnya itu lama Jadi disini kalian pakai aja cara ini Mungkin saya lihat cara ini Bisa membuat Minecraft kalian jadi cepat Untuk masuk ke dalam mapnya ya Nah jadi disini ada beberapa cara Yang saya bakal kasih tau Untuk di video kali ini ya guys ya Nah jadi yang pertama Kalian tinggal keluar dulu dari Minecraftnya Kalau seperti itu ya Nah disini pastikan kalian menghapus Semua history dari HP kalian guys Jadi kalian harus hapus Semua story-nya Apapun itu gitu kan Jadi kalian harus hapus Yang kagak penting Setelah kalian menghapus semuanya Jadi disini Kalian pastikan Kalian tidak menghidupkan Yang nama itu Hemat daya guys Karena kenapa Kalau kalian menghidupkan hemat daya Itu bakalan Mempengaruhi Minecraft Kalian itu loadingnya itu Agak lama gitu kan Karena disini Kalau kalian lihat disini Saya mengaktifkan Hemat dayanya Jadinya itu seperti itu Agak lama sedikit Jadi Kalau kalian mematikan hemat dayanya Itu bakalan Mempercepat loading Dari Minecraftnya guys Kenapa bisa begitu bang Karena disini Kalau kalian Atikan mode hemat daya ini Yaitu kan Bakalan Menghemat baterai kalian Supaya tidak terlalu boros banget Jadi Untuk menghemat baterai kalian Supaya tidak boros Jadi HP kalian itu bakalan Tidak bekerja semaksimal mungkin Jadi Pekerjaan yang ada di HP kalian itu Maksimalnya itu Tidak bisa gitu guys Tidak bisa dipercepat gitu kan Jadi Sudah dibatasi oleh Mode hemat daya ini guys Kalau kalian mematikan Jadi HP kalian itu bisa bebas Menghubungkan pekerjaan itu Lebih cepat gitu kan Jadi Kalau kalian Mematikannya Itu bakal lebih cepat ya Jadi disini Kalian bisa lihat Perlindungan konsumsi daya cerdas Jadi Melindungi konsumsi Daya yang berlebihan ya Jadi Apapun aplikasi yang Menyedot Gitu nya Apa namanya Untuk dayanya Atau baterainya Yang cepat Itu bakalan Apa namanya Dimani mirasir gitu ya Gitu apa sih namanya Pokoknya mengecilkan gitu ya Jadi Kayak gitu lah Gitu ya Jadi Supaya bisa Baterainya itu Hemat gitu kan Pokoknya gimana Cara itu Baterainya itu hemat Jadi Dia itu Membuat aplikasi Yang kita jalankan Menjadi Tidak berjalan dengan Sempurna Jadi Jadi Agak dipaksain gitu Supaya Aplikasinya itu Berjalan Ya biasanya aja Tidak sepenuhnya Berjalan dengan Cepat gitu kan Jadi kalau kalian mengaktifkan Gitu nya Mode hematnya Itu bakal membuat aplikasi Kalian Jadi agak lama sedikit Untuk loadingnya Gitu kan Jadi disini kita coba Mematikan dulu ya Hemat dayanya Jadi disini Cara mematikan itu Gampang banget Tinggal kalian Ini geser ke atas Seperti ini Setelah itu Kalian Pilih mode hemat daya Itu kalian matikan Mungkin di setiap hp Itu bakal beda-beda Untuk mematikannya Jadi disini Kalian pilih aja Mode hemat daya Kalau kalian di hp Kalian tidak ada Mode hemat daya Jadi kalian gak perlu lagi Yang nama itu Pakai mode hemat daya ini Dan untuk cara kedua ini Kalian tinggal masuk Ke menu pengaturan Jadi disini Saya gak tau Apakah semua Merk hp itu Ada seperti ini Jadi disini Kalau kalian ada Kalian masuk ke Menu yang nama itu Game space Nah disini Kebetulan ada Game space Nah game space ini Kita coba lihat Disini nanti ada Yang nama itu Kelola game saya Nah jadi Game space ini Membantu Kinerja dari game kalian Supaya lebih maksimal lagi Dan Supaya performa itu Lebih baik ya guys ya Jadi disini Kalian pilih Kelola game saya Nah jadi disini Nanti muncul Semua aplikasi Bukan cuma game saja Jadi semua aplikasi itu Bakal muncul Nah jadi kalian tinggal Pilih saja Game yang kalian inginkan Maksimalkan performanya Guys Jadi disini ada Menongkrak performa Bermain game Nah jadi disini Kalian tinggal pilih saja Game yang kalian inginkan Untuk performanya itu Menjadi lebih Baik ya guys ya Nah jadi disini Kalian pilih Centang saja Atau geser saja Nanti Nah jadi disini Nanti ada Muncul notifikasi Seperti ini Tambahkan apli Ini ke game space Game space dapat Menerapkan semua fitur Dan pengaturannya Ke aplikasi ini Setelah ditambahkan Nah jadi Di game space ini Ada fitur-fiturnya Nanti kita bakal Coba lihat Fiturnya apa saja Nah jadi disini Kita coba Tambahkan Oke disini Gitu nya Tampil yang sudah Warna hijau Jadi disini kita coba Keluar Dan kita cobain Buka aplikasi Minecraft nya ya Dan disini Kalau kalian Sudah mengaktifkan Game space itu Dia itu bakal muncul Seperti ini guys Kalau setiap kita Membuka Minecraft ya Nanti bakal muncul Nah disini ada Tulisan Bebaskan memori Prioritas Jangan Apa tadi ya Jangan diganggu Gitu lah Nah jadi disini Itu membuat Kinerja dari Game nya Itu lebih baik ya Gitu ya Kalau kalian mengaktifkan Game space tadi Jadi disini Saya gak tau Apakah semua Ape memiliki fitur Kayak gitu Nah jadi disini Kita sudah ada Di dalam game Minecraft nya Nah disini Kita coba Membuat Map baru lagi Kita coba Create dan Create dan Disini kita coba Buat lagi Yang nama itu Guess Seperti itu aja Lalu disini Lalu disini kita continue Pakai kreatif Lalu kita coba Buat Map baru lagi Apakah ini Lebih baik Atau tidak Gitu kan Karena yang tadi Itu masih bisa Gitu kan Karena tidak ada Foreclose Dan tidak terlalu lama Juga Untuk menunggu Loading Maksudnya Dan disini Kita coba Tunggu saja Guys Ini kalau building Trend nya Emang gak lama Nah disini Langsung loading Nah ini Lebih cepat Kalian bisa Lihat itu Langsung loading Langsung Let's go Yang tadi itu Ada loading Resource Itu lama banget Dan disini Kalian bisa Lihatkan perbedaan Setelah saya Menaktifkan Mode hemat daya Dan setelah Saya menambahkan Game Minecraft Ini ke Game Space Itu ya Jadi itu Lebih cepat Untuk masuknya Dan ini Stabil banget Nah stabil banget Dan tidak ada Masalah Tidak ada Foreclose Sama sekali Kalau kalian mainkan Tapi Nanti ada Kelemahannya Juga Kalau kalian Mematikan Mode hemat daya Itu ya Nah jadi disini Sebelum saya Bahas kelemahannya Kita bakal Coba lihat dulu Fitur yang ada Di Game Space Ini guys Nah kalau kalian Melihat Disini Kalau lihat Kalau enggak Kalian bisa Geser aja ya Nanti dimanapun Bisa pokoknya Di pojok-pojoknya Gitu Nanti ada Jadi kita tinggal Geser aja Seperti itu Nah seperti itu ya Kita geser aja Di pojoknya guys Di pojok-pojoknya Gitu Nah nanti Bakal muncul Seperti ini guys Nah ini adalah Fitur yang nama itu Dari Game Space Tadi ya Jadi di fitur ini Banyak banget ya guys Fitur-fiturnya Jadi disitu Ada memunculkan FPS Ada CPU Dan ada GPU Nya guys Jadi Dia itu bisa menghitung Semua performa Dari game ini guys Kalau disini Saya mendapatkan Sekitaran 60 FPS Ya guys ya Ini lumayan banget Dan bukannya itu Jadi kalau kalian Setiap bermain game Ada gangguan Telepon Dan ada gangguan Notifikasi Yang gagal jelas Disini juga bisa Dimatikan oleh Game Space Ini ya guys ya Jadi cara mematikannya Tinggal kalian Disini ada Blokir Notifikasi Kalian aktifkan Nah notifikasi Dilepas Dan dari Blokir Nah jadi Kalau warna itu Putih Seperti itu Jadi Tanda itu Tidak aktif ya Jadi untuk mengaktifkannya Kalian tinggal pencet saja Nah notifikasi Diblokir Jadi kalau Setiap warna hijau Seperti itu Berarti itu Tandanya itu Aktif guys Dan disini ada juga Tolak panggilan Kalau warna itu Warna putih Itu belum aktif Jadi kita coba Tekan lagi Nah panggilan Masuk ditolak Jadi setiap ada Panggilan siapapun itu Dan ada SMS ataupun Pesan apapun itu Dia tidak muncul Seperti layaknya Notifikasi Apapun gitu ya Yang mengganggu itu Pokoknya Jadinya kalian itu Bermain dengan tenang Jadi tidak ada Notifikasi Tidak ada panggilan Kalau kalian ingin Bermain game Tanpa diganggu Jadi itulah fitur Dari Game Space Ini ya Nah jadi disini Saya akan kasih tau juga Yaitu kelemahan Dari kalian Menonaktifkan Mode hemat daya Kalau kalian tidak Mengaktifkan mode hemat daya Yang pertama Baterai kalian Bakal cepat habis Dan yang kedua HP kalian Bakal cepat panas Gitu kan Karena Ya dayanya itu Lebih boros Dan performa itu Lebih cepat Jadinya itu HP kalian Bakal kemungkinan cepat panas Kalau kalian Tidak mengaktifkan Mode hemat daya Gitu kan Tapi kalian Bermain game Dengan cepat Dan lebih stabil Gitu aja Siya guys ya Nah ya guys Mungkin udah pada sekarang Mungkin segini Segini Yang udah saya kasih tau Yaitu Gimana sih Cara mengatasi Loading Lama Untuk masuk Ke dalam Minecraft Jadi Baik kalian suka Dalam video kali ini Dan jangan lupa Kalian klik like Comment Seperti-seperti Dan share Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye